Assalamualaikum Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Fitri Cooking Di video kali ini, aku lagi masak pecelaya ala rumahan Nah, ini cocok banget buat kalian yang mager, males keluar kalian bisa buat di rumah dan untuk hasilnya, insya Allah ini pasti lebih hemat ya dan untuk rasa sambalnya, insya Allah ini lumayan mirip ya teman-teman ini enak banget, segar banget apalagi dimakan bersama lalaban langsung aja kita buat sama-sama ya Pertama-tama, disini kita siapkan ikan lele-nya nah, ini aku pakai 3 ekor aku pakai yang ada di rumah lalu disini, kita lumuri ikan lele-nya dengan jeruk nipis dan juga garam, ini agar lendir-lendirnya itu bisa turun dan hasilnya nanti tidak bau amis ya teman-teman nah, ini kita lumuri garam dan jeruk nipisnya sampai rata, kemudian nanti ini kita cuci kembali ya teman-teman ini dia, sudah dicuci kembali ini sudah bersih kemudian disini mau kita kasih dengan bumbu marinasinya nah, ini aku pakai bumbu racik instan aja kalau misalkan kalian mau bikin sendiri juga boleh ya teman-teman ini agar lebih simple aja jika mau buat sendiri untuk bumbunya, ini cukup bawang putih ketumbar, jahe, dan juga kunyit ini dia, ikan lele-nya sudah kita bumbuin ini sudah bisa kita goreng ya teman-teman nah, disini aku sudah siapkan minyak yang sudah aku panaskan kemudian kita tuangkan tepung terigu aku pakai 1 sendok makan ini gunanya agar lele-nya itu pas saat digoreng tidak meledak-meledak ya teman-teman langsung aja disini kita masukkan ikan lele-nya nah, untuk memasukkan ikan lele-nya kalian pastikan buntutnya dulu ya teman-teman dimasukin dan dibalik seperti ini kita tunggu sampai sedikit kaku kemudian baru kita masukkan seluruh badannya ya dengan trik ini insya Allah lele kalian pasti lurus-lurus ya teman-teman tidak meringkel-ringkel ini kita lanjutin semuanya seperti tadi sampai habis ya teman-teman nah, jika bagian bawahnya sudah kering ini sudah bisa kita balik ya teman-teman dengan trik ini sudah aku buktikan untuk ikan lele-nya pas saat digoreng tidak begitu meledak-ledak ya teman-teman nah, biasanya aku tidak pakai tepung terigu tapi aku tutup dengan tutup panci aku cobain trik ini dan hasilnya berhasil nah, ini dia untuk ikan lele-nya sudah matang langsung aja ini kita angkat dan kita sisikan dulu ya teman-teman terlihat banget untuk ikan lele-nya ini sangat crispy ya lalu lanjut disini kita siapkan untuk bahan-bahan sambalnya pertama-tama kita siapkan cabai rawit merah sesuaikan aja sesuai selera 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih 1 buah tomat 3 butir kemiri dan juga secukupnya terasi untuk terasi ini sesuaikan aja sesuai selera atau yang ada di rumah aja kalian pakai ya selanjutnya disini kita siapkan minyak ini aku bekas goreng lele tadi ini sudah dikurangi kita goreng dulu untuk kemirinya nah jika sudah matang langsung aja kita angkat kemudian disini kita goreng dulu untuk bawang merah dan bawang putih dan juga tomat untuk tomatnya kalian belah-belah kayak gini agar lebih cepat matang ya lalu disini kita masukkan juga cabai rawitnya untuk cabai rawitnya kalian potong-potong sedikit agar tidak meledak-ledak ya teman-teman lalu ini kita masukkan aja untuk terasinya nah ini untuk cabai dan tomatnya aku angkat terlebih dahulu ya teman-teman dan lanjut disini kita goreng terasi dan bawangnya sampai matang ya ini aku lebih lama untuk menggoreng bawangnya agar lebih wangi aja jika sudah matang langsung aja disini kita angkat bawang-bawangannya dan juga terasinya ya langsung aja disini kita buat sambalnya pertama-tama disini kita ulek dulu untuk kemirinya sampai halus selanjutnya disini kita masukkan untuk cabai rawit bawang merah bawang putih dan juga tomatnya dan untuk terasinya juga ya kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu ayam bubuk disini juga kalian bisa pakai seperapat sendok teh sasa atau micin dan juga satu sendok teh gula pasir biasanya untuk sambal becet lele di pinggir jalan itu rasanya lebih gurih jadi kita tambahkan sasa tapi kalau misalkan tidak mau pakai juga boleh ya skip aja ini dia sambalnya sudah jadi jangan lupa koreksi rasanya sesuai selera ya teman-teman langsung aja disini kita masukkan ikan lele dan kita masukkan juga untuk lalabannya disini aku pakai timun dan juga daun kemangi untuk lalaban ini sesuaikan aja sesuai selera ya teman-teman nah disini aku buatnya pedas banget ya teman-teman kalau kalian tidak suka pedas kalian kurangi aja untuk cabai rawitnya dan tara ini dia pecel lele alat rumahan udah jadi sudah mirip banget dengan yang dijual ya teman-teman dan untuk rasanya ini kalau lebih segar kalian tambahkan dengan jeruk limauh cukup sampai disini videonya terima kasih banyak yang sudah menonton dan selamat mencoba semoga suka dengan rasanya sampai jumpa lagi di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba